Di sebuah rumah sederhana di desa Kedunganten Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur inilah lahir produk kerajinan kulit yang menjadi rujukan para pecinta olahraga gold dalam negeri dan mancanegara. Awalnya, pada tahun 1993 silam, Abdul Hamid memulai membuat tas gold bersama lima karyawannya. Berkat keuletannya, Hamid dapat menyelesaikan 10 tas gold dalam seminggu, hingga dapat meraup omset ratusan juta rupiah per bulannya. Tak hanya itu, aneka desain tas gold pun dikerjakannya. Seperti tas gold berdesain batik modern ini. Selain menggunakan bahan kulit pilihan, Hamid juga seksama dalam menjaga kerapean jahitan tas produknya. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yang ini berkisar antara 1.500.000 hingga 3.000.000 rupiah tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Saya bikin tas umum, tas-tas biasa ini tas pakaian, tas wanita gitu. Tapi di daerah tanggulan ini kan, umum industri tas gitu. Nah, itu saya cari tas apa yang belum ada gitu. Nah, begitu saya ini berinisiatif ingin membuat tas gold. Bisa ini mengutamakan seni mas, lebih mengutamakan seni. Jadi, kalau mau itu, itu otomatis yang gitu. Meski demikian, akibat terbatasnya tunaga penjahit dan peralatan yang masih sederhana, membuat Hamid belum dapat memproduksi tasnya secara masal. Riko Hardiansya, Sidoarjo, Jawa Timur.